Halo CCCSku, berjumpa kembali dengan Manusia Madesu di Easy Film Sebuah konten busuk yang tak jarang diblok sama aplikasi mirip TV ini karena terlalu furgar katanya Hahaha hai, ya mau gimana lagi? Orang realitanya begono bro Oke film berikut ini menceritakan kumpulan skena rege di Inggris Kala itu kaum kulit hitam dan para imigran sering mendapatkan perlakuan rasis Sehingga mereka membentuk komunitas rege bawah tanah Suatu hari mereka menemukan markas mereka telah dihancurkan Hingga David Blue salah satu dari mereka membalas dendam Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys Sebak-sebak-bak-bak-bak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah acara selesai Terlihat David Blue sedang ngobrol bersama pacarnya Bernama Elani Di sana juga terlihat Bevy dan Spock Sedang membereskan alat-alat yang sudah dipakai Di acara tersebut Halusin dibawa ke David Blue saat ia sedang tidur Ia dibangunkan oleh ibunya Untuk mengantar keponakannya pergi ke sekolahan Karena keponakannya hanya nurut kepada David Paginya keponakannya yang nakal malah lari saat akan dibawa David ke sekolah Ketika seorang ibu menganggap David sedang berbuat kasar David pun memilih pergi menuju bengkel tempat ia bekerja Di sana bosnya terlihat sangat marah karena ia terlambat masuk kerja Saat ia akan bekerja Ia sudah ditunggu oleh temannya bernama Ron Ron adalah satu-satunya orang kulit putih Yang bergabung di komunitas itu Di sana Ron bercerita tentang Kecanduan Errol dengan narkoboy jenis hero David pun memberikan saran kepada Ron Untuk menjauhi Errol Di tempat lain Tanoi dan kawan-kawan mendatangi Fat Larry Label rekaman satu-satunya di tempat itu Ia menanyakan rilisan Piringan hitamnya karena ia telah mengirim Demo 2 tahun yang lalu Dan sampai sekarang belum juga selesai Meski ia sudah membayarnya Sesampainya di kantor Fat Larry berkata Jika ia sibuk menggarap Ben-Ben dari kota lain Karena Tanoi tahu jika Fat Larry rasis kepada kulit hitam Ia pun memberikan segepok mancai Untuk sokokan agar piringan hitamnya segera diliris Namun di sana Fat malah meminta jam tangan Tanoi Dan berjanji untuk segera meliris piringan hitamnya Kembali ke David Blue di saat jam istirahat Bosnya meminta ia untuk terus bekerja Karena mobil itu sudah ditunggu oleh pemiliknya Namun David menolak karena ia sudah waktunya jam istirahat Bosnya lalu berkata rasis kepada David Yang membuat ia memilih keluar dari tempat kerjanya Kemudian terlihat Spock mendatangi Bevy Ia berkata jika alat musiknya masih banyak yang kurang Hingga mereka berdua pergi ke sekolahan Untuk mencuri pengeras suara dan beberapa barang di sana Setelah itu mereka yang sudah berada di markas Terlihat sedang memperbaiki pengeras suara yang telah mereka curi Tak lama Bevy pun datang sambil membawa piringan hitam Yang sudah selesai digarap oleh Larry Saat mereka sedang asik menikmati musik Terdengar suara wanita dari luar Ketika Ron menghampirinya wanita itu malah tak marah kepada Ron Karena Ron seorang kulit putih Ia yang rasis menanyakan Tanoi dan kawan-kawan Setelah wanita itu memaksa masuk ke dalam Ia berkata dengan sinis pergilah dari negaraku Para pemalas yang bau Bevy pun yang temperamen memakai balik wanita kulit putih itu Kemudian di malam harinya saat David Blue sedang bersama Elina Ia dihubung ibunya agar besok segera pulang Untuk mengantarkan keponakannya pergi ke sekolahan Saat ia tiba di rumah Terlihat keponakannya sedang menyalakan musik Dan memakai pakaian David yang membuat ia marah Dan ketika pamannya datang Ia menanyakan kepada David mengenai pekerjaannya Karena pamannya tahu kalau David sudah keluar dari pekerjaan itu Pamannya juga berkata untuk segera mencari pekerjaan Karena menjadi musisi reggae Itu tidak menjamin hidupnya Mendengar perkataan pamannya David pun memilih pergi dan menuju tempat biliar Di sana ia dihampiri Errol dan Lever Saat Errol di luar Errol memanggil David dan Lever Karena ia melihat Bevy sedang membawa anjing Ketika Bevy sampai Ia pun berkata jika saat ini Ia bekerja untuk mengurus anjing milik tetangganya Tak lama seorang mendatangi Errol Untuk melihat barang yang akan ia jual Karena uang hasil itu Akan diberikan kepada Lever yang akan bertunangan Bevy pun marah saat mendengar jika kameranya dijual sangat murah Tetapi karena uang itu untuk Leper Ia pun menyetujuinya Ketika mereka masih ngobrol di pinggir jalan Mereka melihat seorang Rastafarian Rastafarian adalah sebuah agama yang berkembang di Jamaika pada tahun 1930-an Selain agama Rastafara juga menjadi gerakan sosial Setelah itu mereka terlihat sedang menuju ke acara tunangan Lever Sandra dan keluarganya disana sempat kesal karena Lever terlambat datang Dan disana juga terlihat Tanoi yang menjadi DJ di acara tersebut Saat Lever sudah datang acara pun langsung dimulai Sepulang dari acara pertunangan Mereka yang terlihat mabuk Langsung menuju markas Sesampainya disana Mereka malah dilempari botol oleh seseorang Sambil berkata rasis Bevy yang tak terima mengeluarkan pisau dan menghampiri orang tersebut Namun segera dicegah oleh Errol dan Ron Sambil berkata jika ia membuat orang itu meninggal Maka kita semua akan kehilangan markas termasuk semua alat musiknya Beberapa hari kemudian Karena malam itu David tak bisa tidur Ia terlihat berjalan sendiri hingga pagi Dan tiba-tiba polisi rasis datang Memakai David dan mengejarnya Karena mereka menuduh David sebagai pencuri David yang berusaha melarikan diri pun akhirnya tertangkap Hingga ia harus ditebus oleh pamannya Setelah itu pamannya terlihat marah kepada David Karena selain ia pengangguran Ia juga membuat masalah Namun disana ibunya membela Karena polisi yang rasis pada saat itu Selalu menangkap dan meluduh orang kulit hitam sembarangan Mendengar pertengaran ibu dan pamannya David pun memilih pergi dari rumah Ia juga tak lupa berpamitan kepada keponakannya Lalu Sin berpindah kepada Errol dan Spock Yang sedang memasang flyer Untuk acara Dabrege musik Yang akan mereka selenggarakan Kembali ke David Saat itu ia menemui pacarnya Namun setelah sampai Eleni tak ada di apartemennya Saat di jalan Ia bertemu temannya Yang langsung memajak David Untuk berjalan-jalan Namun ternyata Ia malah merampok Seorang pria kulit putih David yang melihat itu pun marah Dan mengatakan bahwa orang-orang Seperti kalian lah yang membuat stigma Orang-orang kulit hitam menjadi buruk Kemudian David pun meninggalkan mereka Dan kembali menemui Eleni Namun saat disana Ia melihat Eleni turun dari mobil Bersama pria lain David lalu menanyakan pria itu Hingga akhirnya mereka memutuskan Untuk mengakhiri hubungannya David yang bingung Ia lalu mendatangi komitas Rastafara Di sana Ia malah didoakan Yang membuat David pergi Dari tempat itu Untuk menuju markas Sesampanya di markas Ia melihat markasnya Sudah berantakan Tanoi dan kawan-kawan yang datang pun Kaget melihatnya Mereka semua tahu Jika yang menghancurkan markasnya Adalah orang yang memakai Dan melempar botol pada malam itu Ketika Ron datang Ia malah menjadi sasaran kemarahan Davy Karena ia berkulit putih Meski Ron Tak mengetahui apa-apa Setelah itu Tanoi dan kawan-kawan pergi Meninggalkan David dan Ron Karena mereka akan menemui temannya Untuk meminjamkan Son Karena Son mereka sudah dihancurkan Setelah Ron pergi Meninggalkan markas David yang mempunyai banyak masalah Langsung mendatangi pria kulit putih Untuk menanyakan pria Markasnya yang telah hancur Namun setelah David bertemu Pria itu malah menangtang Dan berkata rasis Yang membuat David Langsung menikam pria itu David pun langsung menuju acara musik Yang diselenggarakan oleh Tanoi dan kawan-kawan Sesampainya disana David langsung bernyanyi Dan tiba-tiba Dua polisi menghampiri acara itu Untuk menangkap David Namun mereka ditolak untuk masuk Sehingga mereka meminta bantuan Kepada polisi lain Untuk datang dan menangkap David Mendengar itu Seluruh komunitas reggae Yang ada disana Berusaha melindungi David Dengan menutup semua pintu Sehingga para polisi kesulitan Untuk menangkap David Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Perbedaan adalah anugerah Maka Mari rayakan perbedaan itu Tanpa memandang warna kulit Ras, agama, dan budaya Ya oke CS, 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 ku Oke CS, CS, ku Terima kasih Sudah menyaksikan film ini Hingga selesai Saya berserta Jajaran Berandang malam Kembali pamit Nuri Sampai jumpa di Film berikutnya Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Terima kasih.